...untuk kebentuan profesional. Muhammad Zinedine Alam Ganjar, putra dari calon Presiden Capres Ganjar Pranowo, mengajak anak muda untuk peduli tentang kesehatan mental yang menurutnya menjadi isu penting di lintas generasi saat ini. Hal itu disampaikannya dalam acara Satset Ngobrol di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 24 Januari. Ia berharap kedepannya fasilitas terkait kesehatan mental diperbanyak. Harapannya juga fasilitas-fasilitas kesehatan mental itu jauh lebih aksesibel. Entah itu kita di setiap puskesmas itu ada layanan kesehatan mental yang terjangkau atau di lembaga pendidikan atau kantor itu juga ada. Karena itu menjadi beberapa titik yang seringkali kita tiap hari ke situ. Dan seharusnya itu menjadi fasilitas dasar yang bisa diakses oleh banyak orang agar semakin banyak anak bantu. Ia menambahkan kesehatan mental anak muda bisa dijaga dengan memaksimalkan fasilitas bimbingan konseling yang biasanya disediakan di setiap sekolah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan.